Pemirsa kisruh sampah yang belakangan ini ramai diperbincangkan tak diriakan sebagian para pencari rezeki dari sisa sampah. Di tengah kemegahan Ibu Kota Jakarta ada sosok dibalik tumpukan sampah di pinggiran Ibu Kota. Di tengah gemerlapnya malam kota Jakarta ada sosok dibalik tumpukan sampah di pinggiran Ibu Kota. Kemegahan Ibu Kota yang menjanjikan banyak kesempatan, pundi-pundi rupiah nyatanya tak berlaku bagi sebagian orang yang mencari makan dari sisa-sisa buangan manusia. Ya, kisruh sampah yang belakangan ini banyak diperbincangkan nyatanya tak diraukan sebagian para pencari rezeki dari sisa sampah ini. Sesosok kakek tua mengais rezeki ditumpukan sampah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Setiap harinya, ia mencari sampah yang masih bisa diambil seperti botol plastik bekas minuman. Plastik yang ia ambil nantinya akan dijual ke pengepul dan hanya dihargai 1.500 rupiah per kilonya. Niat hati mengubah hidup, namun ia justru terjebak di TPST Bantar Gebang. Bau sampah tak dihiraukan. Setiap harinya, ia bergulat di antara kerumunan lalat dan belatung demi sesuap nasi. Ya, kalau malam nyari-nyariin barang bekas di sini, kumpulin, dijualin, buat makan. Di per kilo atau gimana? Di per kilo, itu cuma 1.500 per kilo digabruk aja. Semua-mua nggak dicortir. Langsungnya digabruk aja. Pak, itu apa yang diambil? Barang apa aja yang laku. Ada yang kardus, ada yang akuak, kaleng. Itu, rebang-rebang sarongsokannya, barang yang lakunya. Kan lumayan kalau udah diambil, apa di sini ya. Per hari ada berapa terukun. Per orang itu banyak. Di sisi malam sudut kota ini, masih ada seorang kakek tua yang masih mau berusaha, meskipun kondisi fisiknya rentah. Aksinya ini membantu pengurai sampah, agar tidak terlalu menumpuk banyak, sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Di Jakarta, Dari Ski Orta, Hafiz Alba, MNC Media, memberitakan.